Komisi Yudisial kembali membuka seleksi calon Hakim Agung. Berdasarkan surat Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial, Mahkamah Agung membutuhkan enam Hakim Agung. Dari enam Hakim Agung itu, dua orang akan mengisi kamar perdata, satu orang untuk kamar pidana, dua orang untuk kamar militer, dan seorang lagi untuk mengisi kamar tatusan negara. Jurubicara Komisi Yudisial Farid Waji mengatakan, proses seleksi dilakukan melalui usulan masyarakat yang dapat didaftarkan secara langsung maupun secara online di website Komisi Yudisial. Proses pengajuan usulan akan dibuka selama 15 hari, mulai dari tanggal 20 November sampai dengan 12 Desember 2017. Proses seleksi Hakim Agung lebih ditekankan pada aspek kapasitas dan integritas calon. Hal ini dipandang penting mengingat Hakim Agung merupakan jabatan mulia yang berperan untuk mewujudkan peradilan yang bersih. Seleksi akan dimulai dari tahap administrasi, kualitas, kesehatan, dan kepribadian, serta wawancara terbuka. Usai seluruh tahapan seleksi itu dilakukan, Komisi Yudisial kemudian mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Komisi Yudisial telah menyerahkan lima nama calon Hakim Agung kepada pimpinan DPR untuk disetujui melalui uji kepatuan dan kehilayakan. Kelima nama yang diserahkan Kaya ke DPR adalah Hakim Agung Perdata Muhammad Yunus Wahab, Hakim Agung Agama Yahsharadin, Hakim Agung Pidana Gasal Basale, Hakim Agung Militer Kolonel Hidayat Manau, dan Hakim Agung Tata Usaha Negara Yudi Martono Wahyudani. Seleksi Hakim Agung kali ini diharapkan mampu menghasilkan Hakim-hakim yang memiliki kapabilitas dan integritas dalam penegakan supremasi hukum di tanah air. Tim Liputan Berita 1 Mencari Hakim Agung berkualitas itulah topik dialog jurnal pagi kali ini. Komisi Yudisial kembali membuka seleksi calon Hakim Agung. Seleksi Hakim Agung kali ini diharapkan mampu menghasilkan Hakim-hakim yang memiliki kapabilitas dan integritas dalam penegakan supremasi hukum di tanah air. Untuk membahasnya di studio sudah hadir Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial Anda Bapak Amar Daman. Harap, selamat pagi Pak Amar Daman. Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Pak Amar Daman, bicara soal harapan masyarakat kepada Hakim Agung ini tentunya sangat besar. Mereka menjadi benteng pertahanan terakhir penegakan hukum di Indonesia. Yang baru saja kemarin dilantik, saya ingin tahu, mungkin ini juga adalah pertanyaan yang ada di benak masyarakat. Seberapa ketat proses seleksinya dan indikatornya apa saja yang dinilai? Makasih. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa jabatan mahkamah agung ini adalah satu jabatan yang mulia, prestius, karena memang Hakim Agung ini memiliki beban kerja yang sangat luas, sangat besar, terutama kaitannya dengan pengisian perkara di tingkat kasasi. Jadi, betul tadi Mas Mitchell sudah mengatakan bahwa mahkamah agung atau Hakim Agung ini merupakan benteng terakhir daripada pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan itu sendiri. Karena itu, sesuai dengan ketentuan perundangan-perundangan berlaku, untuk menjadi seorang Hakim Agung harus melalui seleksi yang cukup ketat. Tadi sudah dijelaskan mulai dari proses administrasi sampai dengan terakhir wawancara, yang itu kemudian juga dikirim juga ke DPR. Jadi, sekalipun misalnya di KAYE sudah dinyatakan lulus, tapi kemudian diusulkan ke DPR, nah, pintu terakhir untuk menjadi Hakim Agung itu adalah di DPR. Ya. Artinya ada proses fit and proper test. Padahal sebelumnya juga, sebetulnya menurut peraturan fit and proper test itu adalah dilakukannya oleh Komisi Judisial. Betul, betul. Namun kembali dilakukan oleh DPR. Iya. Nah, artinya ini berarti ada tahap berlapis, dan tentu saja ini semacam menjadi, apakah bisa menjadi jaminan bahwa kemudian Hakim yang direkrut, kualitasnya baik, gitu? Ya, secara prosedural, tentu itu sudah merupakan jaminah. Tapi yang namanya, manusia kan ada juga, apa namanya, kehilapan dan kekurangan. Tetapi secara, apa namanya, prosedural, saya katakan tadi, bahwa seleksi itu sudah cukup memenuhi standar. Adapun kemudian di belakang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu tentu di luar kemampuan daripada Komisi Judisial maupun DPR. Misalnya ada Hakim Agung yang terjerat kasus, nah ini kan sudah di luar perkiraan kita. Begitu, Mas. Oke, ya. Pak Mardaman, ini proses fit and proper test yang sudah dilakukan oleh Komisi Judisial selain kemudian berbasis profesionalisme, kompetensi, dan lain sebagainya. Ada atau tidak background check, katakanlah, terkait dengan relasi ataupun keluarga yang kemudian terafiliasi dengan partai politik. Misalnya, apakah ini juga dijadikan indikator utama dalam proses penilaian? Pertanyaan bagus. Sebetulnya untuk Hakim Agung, itu kan di dalam ketentuan Undang-Undang Nasar kita sudah disebutkan, bahwa Hakim Agung harus memiliki integritas dan keperibadian yang tidak tercelah dan mempunyai pengalaman di bidang hukum. Jadi, kalau kemudian ini ada pengaruh-pengaruh pertemanan, keluarga, dan sebagainya, sepanjang si calon ini tidak menyangkut pribadinya, tentu tidak dipermasalahkan. Yang salah adalah bahwa calon Hakim Agung ini nanti kalau sudah terpilih, tetap menjadi anggota partai politik atau menjadi pejabat di tempat lain. Itu yang tidak boleh. Kalau memang ternyata misalnya terlibat ataupun terafiliasi dengan partai politik, pada saat itu juga langsung dihentikan. Ya, langsung dihentikan. Jika misalnya, oke, sudah dilakukan background check di keluarga tidak ada yang terafiliasi dengan partai politik. Masalah pertemanan ataupun relasi kita tidak tahu. Dan siapa tahu mungkin temannya yang terafiliasi dengan partai politik tersebut masuk ke dalam tim yang kemudian melakukan fit and proper test di DPR. Nah, itu bagaimana tuh langkah antisipatifnya, Pak? Oke, oke. Saya kira kita mengenal ada namanya conflict interest. Jadi, kalau kemudian seorang calon hakim agung ada punya kawan dekat atau punya keluarga di DPR dalam hal di Komisi Tiga, tentu si anggota DPR ini harus secara legowo mengundurkan diri untuk ikut melakukan fit and proper test itu. Untuk menjaga kepentingan fit and proper test itu sendiri dan menjaga kemurnian kelulusan dari si calon itu. Baik. Jadi, kalau ada kepentingan di sana, ya harus mengundurkan diri. Ya, Pak Meredaman, ini terkait dengan menentukan indikator penilaian hakim agung dari seluruh tahapan seleksi. Apakah memang ada indikator-indikator yang dari setiap rekrutmen ke rekrutmen yang lain tetap sama? Atau ada perkembangan lain? Misalnya adalah mungkin karena sejauh ini kemudian data yang saya peroleh dari tahun 2005 hingga 2015 jumlah hakim yang terlibat, yang juga terbukti lah ya, berbagai macam kasus, dari kasus swab hingga narkoba ada 14 orang. Nah, terkait dengan dinamika ini, indikator-indikatornya di satu rekrutmen ke rekrutmen lain, ada perubahan atau seperti apa? Ya, perlu diketahui untuk rekrutmen calon hakim agung ini KAI selalu mengupdate ketentuan yang berlaku. Jadi, misalnya, tadinya itu ada persyaratan menurut undang-undang harus 3 tahun jadi hakim tinggi bagi non-karir, nah sekarang ada putusan MK tidak perlu lagi 3 tahun. Nah, ini kan ada perubahan-perubahan di dalam rekrutmen calon hakim agung ini. Jadi, sejak era reformasi ini, KAI sudah diberikan kewenangan untuk melakukan rekrutmen hakim, itu sudah berkali-kali diadakan perubahan tentang peraturan KAI mengenai seleksi atau rekrutmen hakim ini. Jadi, kita menyesuaikan dengan kondisi yang... Apa saja, Pak, yang disesuaikan? Misalnya begini, misalnya yang sekarang ini kita mempunyai standar kompetensi. Standar kompetensi ini banyak di sana, ada asesmen, ada keperibadian, dan ada rekam jejak. Ada rekam jejak yang sebelum-sebelumnya itu rekam jejak belum begitu diperhatikan. Sekarang ini kita setiap calon yang sudah dinyatakan lulus untuk seleksi kualitas, itu nanti tim kami dari Biro Investigasi akan melakukan penelusuran rekam jejak calon ini baik ke tempat tinggal, baik juga ke tempat tugas. Dan itu dilakukan secara senyap, secara sembunyi-sembunyi. Sehingga si calon ini tidak tahu siapa yang datang dan kapan akan dilakukan investigasi itu. Nah, dari laporan investigasi itu disampaikan kepada kami, lalu kami akan telusuri. Benar enggak ini temuan ini? Kita konfirmasi, kita klarifikasi kepada yang bersangkutan. Sebab kita tidak ingin agar seseorang hanya karena laporan yang belum tentu terbukti, lalu kemudian gagal menjadi calon. Kan banyak begitu, kan? Apalagi zaman sekarang ini kan orang senang melaporkan, senang kadang-kadang tidak ada bukti. Maka itu kita harus klarifikasi. Nah, ini untuk Hakim Adhok, kami tanggal 4 Desember sampai dengan tanggal 15 akan melakukan klarifikasi kepada calon Hakim Adhok Hubungan Industrial di Makam Agung. Karena mereka sudah lolos seleksi administrasi dan seleksi kualitas. Begitu, Mas. Oke, baik. Pak Meredaman, ada beberapa segmen lagi. Kita akan lanjutkan. Usai jeda berikut. Maksud saya, kami akan segera kembali usai jeda. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.